Dan kali ini aku mau bikin ayam goreng crispy ala KFC Dimana bahan yang digunakan gampang dan hasilnya crispy banget Nah oke buat sasal lovers Yang penasaran gimana sih cara bikin ayam crispy ala KFC Yang juicy dan crispy nya tahan lama Tonton live ini sampai akhir Karena akan ada karika yang akan membacakan Kak Vira yang akan membacakan komentar dari kalian semua Jangan lupa juga absen dari kota mana aja Halo Kak Vira Oke halo Mbak Korin Wah pas banget nih tangku kita bikin menu ala resto ya Bener banget Oke kita gak cuman berdua aja Mbak Korin Kita ditemenin sama tim sase lainnya di belakang Mana suaranya Wih rame banget nih Oke nih di depan aku nih udah siap bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam goreng crispy ala KFC Apa aja yuk langsung aja kita sebutin Disini udah ada 1 ekor ayam yang sudah dipotong 8 bagian Terus ada bumbu marinasinya ada 2 sendok teh air jeruk nipis 4 siung bawang putih 1 sendok makan cabai bubuk 1 sendok makan paprika bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk ayam Setengah sendok teh merica bubuk Terus ada saus sambal dan juga saus tomat untuk pelengkapnya Nah untuk bahan pencelupnya kita akan pakai 200 ml susu cair dingin Dan untuk bahan keringnya ada 200 gram tepung terigu protein sedang 25 gram tepung beras 50 gram ezena 2 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder 2 sendok teh garam 1 sendok teh bawang putih bubuk Dan juga setengah sendok teh lada hitam bubuk Nah di depan aku ini bahannya udah lengkap banget Langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Ini proses pembuatannya simple banget ya kak Ini boleh sambil dibacakan absen dari sasalover semua Oke boleh kalau gitu aku mau bacain absen dari warga Facebook dulu nih Mbak Korin Boleh Oke dari Sereida Pardede hadir Bunda Sereida Halo Dari Cendol Dua Putra Malino Hadi Halo Malino Dari Linda Wati mantu banget deh Mbak Korin Semoga resep yang kali ini kita bagikan Dan beserta tipsnya tuh bermanfaat banget Jangan lupa nonton live-nya sampai akhir ya kak ya Betul Nah ini ayamnya dipotong menjadi 8 bagian Untuk membawa ayam goreng crispy Sebaiknya potongan ayamnya tuh jangan terlalu besar Supaya proses penggorengannya tuh gak terlalu lama dan juga cepet matang Karena goreng ayam tuh harus bener-bener sampai matang ya kak ya Nah ini tuh udah dimarinasi sebelumnya Karena proses marinasinya supaya bumbunya meresap sampai ke dalam Itu memerlukan waktu yang lama Ini tuh dimarinasi tuh minimal 4 jaman ya kak ya 4 jaman ya Betul Dan berarti kalau misalkan mau marinasi ayam itu gak bisa buru-buru ya Mbak Korin ya Betul Nah ini bisa dilakukan misalnya nih mau buat makan malam Jadi dari pagi udah dimarinasi simpen di kulkas pas malam atau sore gitu boleh digoreng ya kak ya Oke deh Dan ini kita pakai bagian semua ayamnya nih Mbak Korin Iya satu ekor ayam utuh Atau kalau sasawopers mau pakai gunakan paha bisa pakai paha 8-10 paha gitu ya kak Oke jadi sesuai dengan selera sasawopers aja nih suka bagian ayam yang mana ya Betul Nah ini kita bikin lapisan tepung keringnya Ini ada tepung terigu Ada tepung beras Dan juga maizena Nah ini biar makin mirip gitu kak rasanya sama yang punya KFC tuh kita rahasianya pakai susu Oke berarti kuncinya tuh memang pakai susu bubuk nih Mbak Korin ya Bener selain susu bubuk juga bahan pencelupnya nanti kita pakai susu cair dingin Oke tapi emang di KFC tuh katanya pakai susu nih Mbak Korin Iya Nah ini tuh pakai kaldu bubuk kalau di KFC tuh kalau biar makin mirip banget pakai yang mereknya Knorr kak Tapi sasawopers bisa pakai merek apa aja Boleh ya nih pakai merek apa aja yang mudah ditemukan juga bisa nih sasawopers Bener ini baking powder ini kecil-kecil cabai rawit ya kak ya Ini Mbak Korin ada absen lagi nih dari Bunda Atia Saudi Arabia hadir bu Halo Saudi Arabia jauh ya kak ya Betul ini dari Bunda Ami katanya nambah ilmu lagi nih tentang baking powder Bener ini baking powder ini tuh yang double acting ini wajib banget ada di dapur sasawopers Karena ini multifungsi banget selain bisa untuk buat roti, cake, gorengan, kuek kering Juga bisa bersihin peralatan dapur ya kak ya Tapi harus pintar dalam menggunakan jumlah takarannya ya kak ya Jadi pastikan gunakan sesuai takarannya yang dianjurkan di resep Betul banget ini wajib banget stok di dapur ya karena sangat-sangat multifungsi banget nih baking powder Bener nah ini bahan pelapis keringnya ini dicampur sampai rata aja Oke nah nih Mbak Korin ada yang tanya nih katanya kalau misalkan buat ayam goreng tuh tepung apa sih yang dipakai biar hasilnya tuh renyah maksimal Oke supaya ayam goreng tepungnya renyah maksimal nih perbandingan tepungnya tuh apa aja Nih kita pakenya tepung derigu protein sedang terus ada campuran mezena dan juga tepung beras Jangan lupa tambahin baking powder supaya renyahnya tuh bisa tahan lama ya kak Betul kuncinya juga nih pake baking powder nih tadi nih sasawopers Bisa langsung cek ranjang kuningnya tiktok ya karena kita juga murah banget nih Oke dari Bunda Anindita, Medsiang, Mimikorin, dan Kapira, Salatiga masih setia selalu Halo Salatiga Oke nih sasawopers boleh komen ya kalau misalkan ke KFC theme Iron Man Christy atau yang original nih Iya nah ini susu cair dingin aku mau tambahin pake es batu susu cairnya Oke ini kenapa harus pake air dingin es batu nih makorin Jadi tuh air dingin disini berfungsi untuk membuat ayam goreng kita tuh menjadi renyah Nah ini tuh kalau mau renyah lagi sasawuf bisa simpan si marinasi ayamnya di dalam freezer Jadi semakin dingin semakin renyahnya tuh tahan lama si ayam goreng tepungnya Oke jadi tuh air dingin juga kuncinya ya biar si ayam goreng itu makin renyah nih Betul nah ini sekarang masuk ke proses penepungannya ya kak ya Wah ini sih bener-bener cepet banget ya saatnya Bener yang lama tuh marinasi ayamnya tapi gak repot-repot amat sih ya kak ya Oke nih aku mau bacain absen dari warga Youtube dari Jahra Duren Sawit Hadi Halo Duren Sawit Dari Bunda Nadine Karolina Mbak itu tepung terigunya tertentu kah pake protein tinggi atau rendah ya Nah ini kita pake tepung terigunya protein sedang aja udah bisa ya kak ya Oke Jadi ini kak ayam yang udah dimarinasi kita celup ke bahan kering Oke nih aku mau bacain absen dari warga Instagram Boleh nih Dari Kayan Senhar Joko saya dari Tanggerang Hadi Halo Dari Kak Elisya Kota Malang hadir kak Halo Wah ini rame banget nih ya dari Bunda Widya Jogja hadir bun Halo Jogja Nah ini kalau dilapisinya tuh sampai berapa kali nih Mbak 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 Nah jadi tuh tadi ke tepung kering terus ke tepung basah ke tepung kering lagi jangan lupa sambil diangkat-angkat seperti ini atau dicubit-cubit Nah untuk ketebalannya tuh bisa disesuaikan selera ya saya selesai Kalau mau tebal boleh sampai 2-3 kali Kalau mau tipis cukup 1 kali aja Nah ini bahan pelapisnya bisa buat dipakai ke ikan, dori atau yang lainnya gak nih? Bisa kak, jadi ini bisa diaplikasikan untuk udang, cumi Ataupun ikan yang mau digoreng crispy Oke, jadi sese lovers bisa masak berbagai jenis ya pakai bahan pelapis ini nih Betul, nah ini kak, kalau udah proses penumpungan seperti ini tuh Wajib banget untuk panasin minyak Supaya pas habis ditepungin itu langsung masuk ke minyak goreng Jadi kalau kita bikin ini jangan nepungin semua sampai selesai Terus didiumin baru manasin Nah itu tuh keburu tepungnya tuh kayak bantet gitu nempel semua Jadi basah Nah itu yang bikin tepungnya tuh jadi kurang garing dan kurang keriting Oke, jadi tipsnya abis dimarinasi langsung cemplungin aja ke minyak yang udah panas nih ya Betul Oke nih Mbak Korin dari Bunda Ardesi Katanya Mbak Korin bisa ulang gak ketinggalan nih resep marinasinya Nah ini untuk marinasinya tuh tadi buat resep komplitnya Nanti kita bakal bagi setelah live-nya berakhir ya kak ya Dan dalamnya tuh juicy mateng itu tuh suhunya tuh 168 derajat celsius ya kak Dengan menggunakan api sedang Nah ini digorengnya tuh kurang lebih 10 sampai 15 menit Untuk masang ayam tuh harus bener-bener sampai mateng Nah ini dari warga tiktok nih dari Kak Aisan Dut Katanya baru tau kak BP bisa diminum Iya tapi sedikit aja ya kak ya Dia tuh bisa mengubah asam Larut cairan asam pada lambung menjadi basah gitu Jadi kalau kurat perutnya lagi gak nyaman nih boleh minum larutan baking powder Tapi jangan terlalu sering ya Bunda ya Itu tuh kayak pertolongan pertama gitu kak Nah ini tadi katanya takaran tepung terigunya itu berapa ya Mbak Korin Takaran tepung terigunya berapa Ini boleh Kak Vira bacain ya kak Boleh nih Untuk resepnya Nah ini aku bacain lagi nih tadi banyak banget yang request bahan pencelupnya ya Ini bahan keringnya tadi kita pakai 200 gram tepung terigu protein sedang 25 gram tepung maizena dan 50 gram tepung beras Terus ada tambahan lainnya ini ada 2 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder 2 sendok teh garam 1 sendok teh bawang putih bubuk Dan setengah sendok teh lada hitam bubuk Nah ini tuh gampang banget ya bahan-bahannya dicari di Sasa Lopo Iya dan ini tuh dibikin kalau ayam goreng di KFC tuh tuh ada 2 pilihan yang crispy dan yang original Nah biasanya tuh kalau yang crispy tuh ada pedasnya kita bikin yang crispy ya kak Jadi ada rasa pedasnya tapi kalau Sasa Lopo gak mau rasa pedas gitu Cabai bubuk sama paprika bubuknya boleh dihilangin nih Boleh ya Nah ini nih Mbak Korin ada yang request resep nih dari Bunda Shofi Katanya Mbak Korin request dong bikin kue pepek Bikin kue pepek dari Bunda Shofi Ini ya Bunda ya aku mau kasih tau juga Kita baru banget produksi video kue pepek Terus beda banget yaitu kue pepek gulung Ini boleh nanti dicek ke Youtube channelnya Sajian Sedap Boleh nih langsung cari aja ya di Youtube kita nih Sajian Sedap ya Oke nih dari Bunda Indri Indiarti Tanggerang Hadi Halo Halo Tanggerang Katanya minimal marinasinya berapa lama nih Mbak Kor ketinggalan aku Minimal tuh 4 jam gitu ya kak Supaya bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam-dalamnya Oke 4 jam nih kalau misalkan marinasinya di malam hari terus gorengnya besok pagi juga bisa ya Iya malah makin mantul ya terus makin krispinya tahan lama Karena kan udah disimpan semalaman disimpan di kulkas Jadi tuh ini rumusnya tuh semakin dingin semakin renyahnya tuh tahan lama ya kak Oke dari Risna Gutom Depok Mendungka mau hujan Hadi Halo Wah ternyata di Depok nih Mendung ya kalau di kita nih cuacanya masih panas ya Panas ya Gitu nih Oke dari Bunda Francisca Mbak maaf telat apa nanti resepnya akan di share Pastinya nanti resepnya akan kita bagiin setelah live-nya berakhir Atau buat Bunda misalnya nih ya udah gak sabaran pengen tau resepnya Nonton live-nya tuh via Youtube ya kak Karena kalau di Youtube itu udah dicantumin di description box si resep komplit ayam goreng ala KFC yang kali ini kita buat Oke Nah nih Mbak Korin ada yang nanya nih Boleh Katanya tips dong Mbak menggoreng ayam matang sampai ke dalam biar tepungnya juga gak rontok nih Oke tips menggoreng ayam supaya matangnya sempurna sampai ke dalam terus lapisan tepungnya tuh gak rontok ya Ini pastikan pas ayamnya dimasukkan itu sudah dalam keadaan panas Terus jangan masukin ayam terlalu banyak Biarkan sampai setengah matang dulu baru di bolak-balik Kalau udah masuk terus keburu kita bolak-balik nanti tepungnya bakalan rontok semua ya kak Nah ini dari Bunda Mami Santi katanya gorengnya berapa lama ya Mbak kira-kira Hmm ini untuk menggoreng ayam supaya matangnya sempurna itu 10 sampai 15 menit ya kak Oke dan bisa dilihat dari warnanya juga nih social force ya Kalau bisa kuningan berarti itu tandanya udah bisa diangkat Oke ini udah mulai kelihatan ya Betul ini udah warnanya kecoklatan dan ini udah setengah matang jadi aku mau balik-balik ya kak Oke nah nih Mbak Korin ini kan kelihatan keriting banget ya ayam Iya itu bisa sih kayak gitu gimana nih caranya nih Mbak Korin Jadi cara menepungi ayam supaya hasilnya keriting Jadi kita harus nyiapin dua jenis adonan yaitu bahan cairan atau bahan pencelup basahnya Sama bahan tepung keringnya setelah ayamnya dimarinasi masuk ke tepung kering Terus ke bahan pencelupnya ke tepung kering lagi Terus ditepuk-tepuk supaya tepungnya tuh rontok dan jangan lupa sambil diangkat-angkat dan dicubit-cubit Supaya ada hasil keritingan dari tepungnya Oke jadi ini sambil gimana sih tadi sambil dicubit-cubit ya social force Betul Ini udah wanginya khas ayam goreng banget ya kak ya Kecil banget nih ya Persis mirip banget nih kalau kita pesen ayam KFC nih ya Betul Oke nih dari Bunda Galutisa Salam kenal salam sayang dari Kaltim Tenggarung Putai Kartanegara Halo Dari Bunda Elvi pasaman hadir Bunda Halo Wah ini pasaman daerah mana ya Nis Iya ya kita gak tau ya daerah pasaman tuh dimana ya Oke nih dari Kayansen Bakorin boleh gak sih gorengnya pakai air flyer aja Ngoreng pakai air flyer boleh banget ya kak ya Jangan lupa untuk air flyernya tuh dikuas-kuasin pakai minyak sedikit gitu ya Dikit aja pokoknya tipis aja Masukin ayamnya Terus di air flyer boleh sampai 10-12 menit di suhu 180 derajat Oke nah nanti itu hasilnya akan sama gak nih Mbak Kori Tentunya sih Mbak Kori akan beda ya Iya kurang lebih sih masih dalam bentuknya ayam ya kak ya Tapi untuk tingkat kekristiannya mungkin beda sama yang digoreng ya kak Tapi emang kalau mau sehat tuh ada plus minusnya ya kak ya Kalau pakai air flyer memang gak pakai banyak minyak yang terlalu cukupin ya Oke nih dari Bunda Anak Bang Kori itu sama ayam geprek bedanya apa ya resepnya? Ayam geprek juga pakai ayam goreng tepung ya kak Ini hampir-hampir sama aja sih resepnya Cuma ditambahin sambal gepreknya aja kak Jadi kalau satu awas di rumah mau bikin ayam geprek pakai ayam goreng tepung crispy ini bisa banget Boleh dicobain nih Bunda Boleh ya Oke nih dari Bunda Hidayah Yuli Jika baking powdernya yang kiloan itu bisa gak ya Mbak? Nah sebaiknya tuh emang ada yang jual pack-packan gitu Nah sebaiknya kalau ditanya bisa apa gak bisa Setelah beli dari toko bahan kuenya langsung pindahin di wadah tertutup Terus sebisa mungkin jumlah baking powdernya disesuaikan dengan wadah yang digunakan ya kak Jangan pakai wadah toplesnya gede tapi baking powdernya cuman sedikit Cuman mengisi seperempatnya jadi banyak ruang kosong Itu yang bikin nanti baking powdernya tuh cepet gak berfungsi secara maksimal Oke Nah ini dari Bunda Anam Mbak Kori nanti tuh dimakannya pakai saus atau sambal? Iya ini bisa dimakan pakai saus tomat-saus sambal Atau mau digeprek gitu pakai sambal geprek, sambal bawang gitu bisa banget ya kak Betul banget Oke ini udah diangkat ya cepet banget nih Betul Kalau misalkan digoreng pagi-pagi juga cocok banget nih buat bekal anak atau bekal suami Ini cocok ya buat kantor pasti kenyang banget nih satu ayam ditambah nasi Betul Oke nih Bunda Fieta bun bubumbari nasinya dong mau Boleh nih bacain Kak Fira Nanti boleh dicantumin nanti di caption ya Mungkin ya Mbak Kori setelah live ya Jadi kita tuh gak cuma bagiin cara membuatnya aja Kita juga bakal bagiin resep komplitnya Tunggu aja bunda Tunggu aja nih bunda nih Kalau yang gak sabar boleh langsung ke youtube-nya Oke nih dari bunda Erni Apa nama youtube-nya bun? Sajian sedap Sajian sedap Jadi youtube channel kita tuh ada dua yang satu sajian sedap ya satunya kursus masak sajian sedap Kursus masak sajian sedap tuh khusus memposting video-video yang kursus masak reguler kita ya Kak ya Dan semuanya lengkap ya disana ada resep kue, minuman Betul Nah kalau mau yang resep-resep dan tips terbaru bisa langsung kunjungin youtube channel sajian sedap Nah resep terbaru kita tuh adalah kue lapis pepegulung Wow Ini beneran cantik banget hasilnya ya Kak ya Hmm cantik banget sih Mirip banget ya Oh sore ini ya setelah live ini berakhir akan perdana tayang Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan share Yang belum subscribe juga buruan subscribe karena gak ada ruginya sama sekali Yang ada untung ya Kak ya karena dikasih ilmu gitu Dan kalau misalkan mau re-cook juga boleh banget tag ke sosmednya sajian sedap biar bisa kita re-cook ya Betul Atau stay tune terus karena kita suka ada giveaway dadakan Nih Kak Fira hasilnya tuh keriting banget Wow Ini agak-agak delay gitu ya Kak ya Oke nih dari Bunda Sugiyanti, Batu Raja hadir Bunda Halo Batu Raja Aku baru gabung nih bikin apa tuh Nih buat sese lovers yang baru gabung kita lagi bikin ayam goreng crispy ala KFC ala fast food ya Kak ya Betul Nih Bunda-Bunda selain KFC juga ada ayam yang lainnya Lagi ada promo gitu ya Kak dan antrinya gila-gilaan Daripada antri gila-gilaan mending bikin sendiri di rumah ya Kak ya Dan satu ayam utuh bisa dapet banyak ya Bener setelah keluarga makan pasti menjadi menggilai ibunya yang masak ya Kak ya Betul banget Kalau gini ayam ini tuh bener-bener kesukaan banyak orang banget ya Bener Oke nih Mbak Korin kata Mami something Itu nggak pakai soda ya Nggak pakai Bunda, kita cukup pakai baking powder aja Tapi yang double acting Wah Mbak Korin ada request nih bikin nasi goreng ala solaria dong Kak Oke nih buat Bunda di rumah nih pas banget Nanti kita bakal masukin list nih Jadi nih masih ada Kamis dan Jumat masih ada dua hari lagi Jadi tonton live reguler kita jam 2 siang setiap hari Senin sampai Jumat Kalau Bunda-Bunda request nanti kita bakal bikinin live nya ya Kak ya Betul Tapi sabar Jadi kalau hari ini request Nggak mungkin Bukan nggak mungkin sih ya Jadi antrian listan request dari seseorang pasti banyak banget yang antri Jadi sabar Sabar aja Pasti kita eksekusi tapi ngantri ya Mbak Korin ya Betul Pasti kita eksekusi kok Bunda Oke Nah ini dari Bunda Iis Katanya bisa ditonton ulang nggak sih ini live nya Bisa dong Bisa ya Bisa ditonton ulang dari awal videonya ya Kak ya Betul nih Di semua sosmed nih kecuali di TikTok ya Bisa mampir dulu ke social media lainnya Betul Oke ini tinggal di plating ya Tinggal di plating aja Dan ini hasilnya tuh Cantik Paul Benar Oke dari Bunda Lika Katanya bikin lapar aja nih Bunda Iya emang tujuan kita tuh bikin lapar Sasel Lovers Juga bikin penasaran resep dan tipsnya tuh apa aja gitu ya Kak ya Ini Sasel Lovers nontonnya siang-siang pas banget nih Pasti lagi lapar tapi nggak mau makan nasi banyak nggak sih Mbak Korin Bisa digadoin aja nih kalau bikin ayamnya ya Iya nih Kak Garing kedengeran nggak sih? Ini garing banget crispy banget Jadi tuh ini ayam gorengnya ya Kak ya Suka ada yang tanya pakein telur nggak sih? Nah jadi tuh kalau dipakein telur dia bakalan crispy di awal aja setelah diangkat Tapi nggak bikin tahan lama Jadi sebaiknya pake air dingin atau air es ya Kak Oke boleh nih ya Nah ini biar makin manis aku mau tambahin garnis Makin cantik ya Bunda ya Betul Nah ini juga bisa ditambahin sambal atau saus nih Sasel Lovers Betul Ini karena bikin sendiri ya ini jadi free buat maksudnya Kita bisa hemat gitu ya Kak ya Biasanya tuh untuk satu potong ayam kan 15-20 ribuan ya Kak Ini tuh satu ekor tuh berapa Kak Reno? Oh satu ekor harganya 35 ribu 35 ribu dan bisa dipotong jadi 8 bagian 8 bagian nih kalau beli 35 ribu cuma dapat satu potong doang nih Bunda Jadi bisa ya bikin sendiri di rumah Iya atau kalau yang ukuran besar tuh bisa sampai 40 ribu ya Kak ya Nah ini sausnya kita taruh di sebelahnya Tinggal nasi anget aja ya Betul Ini cukup 30 menit Eh aku disodorin ini katanya biar makin cantik Oke siapa takut ya Kak ya Mbak Korin tapi kalau bikin ayam yang cepat saji gini bisa gak sih pakai ayam kampung gitu? Kalau pakai ayam kampung itu kurang disaranin ya Kak ya karena kan ayam kampung tuh teksturnya tuh lebih keras gitu Jadi sebaiknya tuh bisa aja sebenernya tapi bisa disiasati dengan ayamnya tuh kayak divilet gitu biar empuknya cepet Oke dipilet terus dilapisin nih pakai bahan pelapis sebisa ya ini biar terlalu keras nih teksturnya nih Hmm enak banget Hmm lengkap nih pakai saus padahal tapi ayamnya tuh udah pedes ya Mbak ya Iya tapi biasanya tuh biar makin mantep gitu ya boleh tambahin si sausnya Nah ini dia ayam goreng crispy ala KFC nya udah jadi tinggal dihidangkan di meja makan keluarga dan disantap bersama-sama pastinya ya Kak ya Ini buat sasa lovers yang ketinggalan nonton live kursus masak online sajian sedap Aku mau ngulangin nih tips apa aja sih yang kamu harus perhatikan dalam membuat ayam goreng crispy supaya renyahnya tuh tahan lama Yang pertama untuk mendapatkan rasa ayam goreng semakin mantap salah satunya pada proses marinasinya Nah agar bumbu meresap sempurna berikan waktu 4 jam jika mau lebih renyah sasa lopos bisa menyimpannya di dalam kulkas semalaman Nah cairan yang digunakan itu boleh pakai air atau susu dan wajib dingin ya Nah air dingin disini berfungsi supaya lapisan tepungnya itu jadi semakin renyah Semakin dingin maka semakin tahan lama renyahnya Terus jenis campuran tepung yang tepat untuk membuat ayam goreng crispy renyah tahan lama adalah Tepung terigu protein sedang, tepung beras dan juga maizena Jangan lupa ditambahkan baking powder supaya semakin renyah tahan lama Nah cara melumuri tepung ke ayam supaya hasilnya keriting Jadi ada dua jenis jadi ada larutan basah dan juga larutan atau tepung pelapis keringnya Nah itu tuh kak dicelup pada kedua jenis tepung itu secara bergantian Jangan lupa untuk diangkat-angkat dan dicubit-cubit Setelah selesai ditepuk-tepuk supaya tepung yang nempel di ayamnya tuh lempas semua Tidak mengotorin minyak yang kita gunakan untuk menggoreng Terus Suhu yang tepat untuk menggoreng ayam yaitu 168 derajat celcius Suhu tersebut merupakan suhu untuk menghasilkan ayam goreng yang renyah di bagian luar Dan juga juicy dan lembut di dalam Nah itu tadi Tis membuat ayam goreng tepung yang crispy-nya renyah tahan lama Nih makasih banyak buat Satsal of Flash yang udah nonton live dari awal sampai akhir Semoga resepnya bermanfaat Sampai ketemu di live berikutnya Bye-bye